Halo guys, dengan gue TeraVisida disini Gue bakal ngasih tau sedikit info nih yang kemarin gue denger-denger nih ya Buat yang kemarin nunggu, kapan si PS5 dateng ke Indonesia? Berhubung dari kemarin, belum ada kejelasan tentang kapan datangnya konsol next game besutan Sony ini ke Indonesia Nah, ada kabar mengembirakan nih dari Kemenkominfo Kemarin sore, mereka posting di Instagramnya kalau PS5 baru aja lolos uji teknis perangkat Nah, mereka juga menjelaskan kenapa harus diuji seperti ini, seperti yang kalian lihat disini nih Jadi untuk kalian yang dari kemarin gak sabaran nunggu PS5 Sudah bisa bernafas lega karena sudah mendapatkan lampu hijau Dan kemungkinan akan rilis bersamaan dengan rilis global yaitu tanggal 19 November 2020 Jadi kita hanya tinggal menunggu aja nih pengumuman dari toko-toko ofisial Playstation Seperti PS Enterprise dan juga GS Shock Nah, selagi menunggu rilis PS5, gue juga akan memainkan Spider-Man Miles Morales yang akan rilis tanggal 12 nanti Dan saat nanti PS5 keluar, gue juga bakal ngasih perbedaan nih Nge-compare antara yang PS4 sama PS5 Apa sih bedanya nih Miles Moralesnya? Yang paling gue nantikan sebenernya adalah controller dari PS5 yaitu DualSense Nah, katanya kalau misalkan kita lagi ngeswing tuh di kota-kota Ada perasaan aneh-anehnya gitu yang berbeda dari semua konsol pokoknya Oke, sekian aja Flash News kali ini Kalian bisa sawer gue di sawer ya di deskripsi di bawah Dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Sekian aja berita kali ini, gue Tiravishida, sign up Sub indo by broth3rmax